Onjakan harga kedelai kian meroket juga berdampak pada perajin keripik tempe di kota Palembang. Produsen keripik tempe mengeluhkan mahalnya harga kedelai. Agar tidak terlalu merugi, para perajin keripik mengurangi jumlah keripik tempe dalam tiap kemasan. Ketidakstabilan harga beberapa komoditi pasar akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir, juga berdampak ke sektor usaha kecil mendengar masyarakat. Salah satunya pembuatan keripik tempe yang sangat terdampak akibat lonjakan kedelai. Hingga saat ini harga kedelai mencapai Rp11.200 per kilogram. Supri, salah satu pemilik usaha pembuatan keripik tempe di Lorong Asia Kelurahan Pelaju Ulu Kecamatan Pelaju, Kota Palembang mengatakan harus berjuang di tengah masa-masa sulit akibat wabah COVID-19. Harga kedelai, ia siasati dengan mengurangi jumlah keripik di dalam tiap kemasan. Produsen keripik tempe berharap harga kedelai bisa kembali normal, sehingga penjualan pun kembali stabil, serta usaha mereka dapat terus berlanjut. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ayus, melaporkan.